Hai, video kali ini agak lebih panjang daripada video-video aku sebelumnya karena ini aku ingin cerita tentang pengalaman pertama aku naik push dari Jakarta ke Bandung ini pertama kalinya karena itu aku excited banget ini aku baru sampai di stasiun Halim terus terang aku amazed banget sama stasiun ini karena mirip banget sama airport stasiunnya itu besar, bersih terus signage itu ada dimana-mana jadi gak akan kesasar karena petunjuknya jelas banget dan di depan aku ada kawasan makanan jadi kalau misalnya lapar lagi nunggu bisa makan dan ini di sebelah kiriku ada layan pelanggan dan ini pintu keberangkatan itu pas seberang-seberangan ini aku lagi jalan menuju ke tempat makan karena aku ingin makan dulu dan ini mesin tiket jadi aku kan udah beli di aplikasi lalu setelah dapet QR code-nya aku print di mesin tiket itu untuk dapat masuk ke tiket berangkatan lalu aku makan dulu di subway karena aku ingin makan sehat jadi aku lagi pesen-pesen dulu sambil nunggu kata berangkat yang paling nyaman buat aku di stasiun ini ada musola yang bersih dan luas jadi nyaman dan aku sudah di lantai 2 di pintu berangkatan lagi tunggu boarding dan itu ada papan biru itu kita harus lihat schedule nah jadi jangan sampai ketinggalan karena panggilan tidak terlalu terdengar dan aku sekarang udah menunjuk ke atas lagi ke tempat rel keretanya nah ini wush di depan aku aku lagi cari ke gerbong 3 di tempat dimana aku pesan tiketnya ini tempat duduk aku di nomor 3A aku sengaja pesan bangku di nomor ini karena dengan tujuan agar bisa melihat pemandangan yang lebih jelas lebih hijau apabila aku memilih bangku yang 3 baris dibanding yang 2 baris lalu ini pemandangan di stasiunnya plafonnya bagus banget estetik, indah dan bersih itu yang paling utama ini di dalam gerbongnya gerbongnya juga bersih dan yang paling penting ada colokan di bawah bangku sekarang bismillahirrahmanirrahim kita akan jalan dari Jakarta ke Bandung naik wush dan diseberang kita ada kereta yang baru datang dari Bandung ke Jakarta dan lagi menurunkan penumpangnya bismillahirrahmanirrahim mari kita jalan apabila kita lihat di sisi rel masih banyak sisi yang ditutupi oleh tembok mungkin dari segi keamanan akan lebih aman kalau ada tembok yang menutupi keretanya karena memang paling atas kan ya jadi aku lagi menikmati pemandangan ini karena baru jalan dari Jakarta ke Bandung jadi masih banyak gedung-gedung yang kita lihat nanti pasti akan berbeda kalau sudah masuk sawah-sawah kayak gitu lebih hijau pemandangannya enjoy ini kecepatannya hampir maksimal tapi stabil banget jadi aku tes pakai kamera yang stabilizernya aku off-in dan tidak shaking ini bisa lihat sendiri karena video-video aku ini stabilizernya aku off-in dan foto pun tidak shake jadi bisa dikatakan kecepatan atau getaran kereta ini stabil dengan no stabilizer di telpon itu aman dan tidak goyang perjalanan dari Jakarta ke Bandung menggunakan wash ini memakan waktu sekitar 30 menit jadi kemarin itu aku terlalu terlena dengan pemandangan yang bagus banget dan ini cepat banget sehingga kalau mau ke kamar mandi itu lebih baik di awal-awal pas mau berangkat karena kalau sudah kayak ada pemandangan hijau-hijau inden mau berangkat itu keretanya sudah sampai aku turun di pada larang karena untuk feeder ada di pada larang bukan di tega luar ini aku sudah sampai di stasiun pada larang dan lagi jalan menuju ke gate di tempat feeder berada jadi aku naik feeder dari pada larang ke stasiun Bandung oh ya tips kalau misalnya kalian juga naik wash dan naik feeder turun di pada larang lebih baik bahwa kopernya itu yang simple ya karena space divider itu tidak terlalu besar dan ini lagi perjalanan menuju ke stasiun Bandung semoga video ini membantu kalian memberikan informasi yang cukup untuk kalian terkait tentang perjalanan Jakarta ke Bandung naik wash thanks all selamat menikmati selamat menikmati